Di mana tempat yang hilang barangnya? Ya di sini semuanya di belakang, ini jok. Belakang jok ya? Iya, semuanya. Terus apa yang hilang? Yang hilang? Yang hilang cuma kas. Terus? Kas 2 sama uang yang sebagainya macam. Uangnya berapa? Sekarang 5 jutaan. 5 jutaan, hilang. Ada posisi uangnya di mana? Di dalam kas semuanya. Di dalam? Di dalam kas, kasnya pada di sini. Oh. Oh. Dan pakai supir. Supir juga diganti antar. Oh. Jadi rencana mau pergi ke mana? Palembang. Oh, lembang ya rencana. Setelah terjadi peristiwa pembobolan kendaraan mobil truk di area tempat makan di jalur Meraktol Arab Labuan. Kejadian yang terjadi pada sore hari menjelang malam, yaitu tepatnya pukul 7 malam tanggal 20 Desember 2022. Peristiwa belum diketahui siapa pelakunya, dikarenakan sopir dan kenek yang memilih kendaraan sedang makan di sebuah warung. Setelah kejadian, pengurus truk sering mendengar aksi pembobolan kendaraan di jalur tersebut, membuat para pengendara truk dan pengendara lainnya merasa tidak nyaman dan perawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tugas TV, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Pak Belangkon. Kali ini, kebetulan Pak Belangkon sedang di tol. Kurang lebih 500 meter dari gerbang pencu tol. Kami dengan tim dalam mendisir keadaan tentang Nataru. Ternyata di sini ada kejadian. Seorang korban sedang makan berhenti di salah satu tempat peceliri. Ternyata di dalam mobil box-nya itu, dibobol seorang, maaf mungkin tidak kucit, pencuri. Sepertinya ada kehilangan barang. Supaya tidak penasaran, sahabat lagi, Cibi. Kita wawancari langsung. Cikorban, selamat malam. Bang Sahrul, bang Sahrul bawa mobil ini. Dari mana, bawa ke mana? Saya dari Jakarta, bawa ke Kalembang. Bawa apa mobil ini? Bawa roti. Bisa diciptakan ke sahabat tugas TV apa yang terjadi? Tadi? Tadi pan saya lagi, pas keluar tau mau makan. Begitu saya makan, mobil pada dikunci tuh. Sudah dikunci. Pas saya udah beres makan, pas saya masuk lagi, kok pintu udah nggak dikunci. Pas saya longok tas, di belakang jok kan biasa saya taruh belakang jok. Saya tahu udah nggak ada. Tasnya juga sama teman saya, nggak ada juga. Berarti dua tasnya yang hilang. Pas saya lihat kuncinya, udah dibobol kunci mobilnya, gitu. Kalau boleh saya tahu, apa yang hilang di dalam tas tersebut? Di dalam tas itu, punya saya dompet, STSK motor, kunci kontak motor yang ada di kantor, SIM, KTP, sama uang tunai. Sama uang tunai. Uang tunai. Terus begini, Anda bagaimana nyebrang nanti? Justru itu, saya juga bingung. Bingung? Iya. Berapa nilainya? Nilainya kurang lebih berapa? Kalau sekitar 6 jutaan. Terus Anda abis ini mungkin mau lapor ke polsek setempat atau bagaimana? Tahu juga nih, saya juga. Nunggu keputusan dari kantor, dari pos. Udah terbun kantor? Iya, udah. Udah ngadu? Iya, ngadu. Karena kan saya nggak tahu mau gimana. Oke. Ini kan tugas buat nyebrang. Sedangkan saya uang nggak ada, surat-surat nggak ada, SIM nggak ada. Gimana? Gitu. Selanjutnya Anda menjadi sopir begini, berapa kali Anda terjadi seperti ini? Baru sekarang. Baru sekali ini ya? Sekali. Jadi keluar tol kurang lebih 500 meter di belakang ini ya? Nggak jauh tuh tol ini misalnya. Nggak, iya, berjual 500 meter ya. Jadi Anda baru duduk sebentar, mau makan, balik lagi, sudah nggak ada. Nggak ada. Oke. Terus Anda nyebrang ini ada pengurusnya? Ada pengurusnya. Kalau nyebrang. Sudah tahu pengurusnya? Udah. Bisa dikenalkan dengan kami, biar. Oh. Dengar lagi bang siapa? Arman. Bang? Arman. Bang Arman. Bang Arman pengurus. Bapak ini pengurus. Ini bagaimana bang Arman ini dengan kejadian seperti ini? Pengurus truk artinya Anda mengurus hanya mobil dia atau banyak mobil lain? Iya, saya mengurus banyak mobil lain. Pernah kejadian seperti ini? Kalau kejadian kehilangan baru kali ini. Baru kali ini? Cuma dapat cerita dari semua supir. Sudah banyak yang kehilangan. Dapat cerita dari semua supir banyak hal seperti ini. Iya, banyak. Di tol ini? Iya, di tol ini. Sepanjang jalur dari keluar tol sampai ke Merak. Tapi dapat cerita dari teman rekan-rekan supir. Itu sudah banyak artinya kehilangan. Di asas tol ini? Iya. Setelah gerbang tol Merak? Iya, setelah gerbang tol Merak. Setelah kejadian itu mereka pada lapor ke Polsek atau bagaimana? Saya pikir sih kayaknya nggak ada yang lapor. Udah hilang ya? Udah gitu aja. Udah ulang ya? Udah begitu saja. Oke. Jangan ada sampai sekarang laporan Polsek itu nggak ada sih. Harapan Anda sebagai mengurus kepada mungkin kepolisian seperti apa? Ya kalau bisa, Mak. Ditolong lagi. Perketat? Diperketatlah yang jalur sini. Jalur sini. Jalur atau soal. Tidak aman ya? Keluar tol Merak sampai ke Pelabuhan itu sudah tidak aman. Kemarin pun di eksekutif. Ada juga yang ketangkep copet. Copet? Kemarin. Eh malah sekarang pembobolan. Pembobolan? Kok malah makin banyak sekarang copet di Merak? Makin banyak. Bahkan dari kemarin, tahun-tahun kemarin, kita nggak pernah ada tuh yang kehilangan-kehilangan begini di Merak. Paling banyak kan Sumatera. Kalau Sumatera semua orang nggak tahu. Kalau di Merak baru kejadian tahun ini. Yang lebih fatalnya. Ya saya mau ke Polsek ya. Tolonglah. Kalau bisa mah diperketat aja lah di daerah Merak sini. Kalau udah rawan banget ini Merak. Oke. Terima kasih. Mas, artas waktunya. Abang. Oh iya. Abang. Abang, yang korban tadi. Harapannya bagaimana dengan... Abang, abis ini lapor ke Polsek tidak ke Polsek. Abis ini. Terang lebih. Mungkin. Ada mungkin lapor di Polsek ya. Mungkin kedepannya Bapak hati-hati lagi ya. Atau juga hati-hati ya. Kita dikunci kelamannya. Sudah. Memang dibobol. Emang. Memang udah amali. Gitu. Harapannya kepada keamanan loh. Keputunya tersebut kepada bisak di Polri kita. Ya tolong dijaga lah. Gitu. Tolong diperketat keamanannya. Biar kita tuh tenang di jalan. Oke. Yang saya bawa juga bukan punya saya juga. Gitu. Terima kasih. Bang. Atas waktunya. Sahabat tugas Ibi. Dimanapun Anda berada. Sudah kita dengar sama-sama. Wawancara dengan sekolah. Mereka hanya kendalikan setir. Mencari nafkah demi sesuap nasi. Untuk anak istri dan keluarga. Fakta di lapangan. Ini yang harus dihadap. Semoga keluarga. Fakta di lapangan. Ini yang harus dihadap. Semoga beri keamanan. Polisian. Dan tentunya kita semua. Saling meningkatkan keamanan kita di jalan. Dan hati-hati tentunya. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sampai jumpa di season berikutnya. Terus barang yang hilang dimana posisi? Posisinya di dalam. Coba, coba. Bukatnya dimana yang hilang? Dimana tempat yang hilang? Barangnya? Ya disini semuanya di belakang. Ini jok. Belakang jok ya? Iya semuanya. Terus apa yang hilang? Yang hilang? Yang hilang 15. Terus? Pas 2 sama wang yang hilang sama uang yang selera macem. Uangnya berapa? 5 jutaan. 5 jutaan hilang. Ada posisi uangnya dimana? Di dalam tas. Di dalam tas. Kasnya pada disini. Oh. Dan pakai supir. Ya. Supir juga. Dikanti diantar. Di, rencana mau pergi kemana? Makan pang. Makan pang ya? Kejadiannya jam berapa tadi? Kalau tidak berapa? Enggak, lagi makan. Pasti makan enak. Jam berapa? Jam 7 jam berapa? Jam 7 jam 8 ya? Jangan berapa? Jangan berapa? Ancikan kunci ya? Kuncinya ancur. Sudah sudah masuk ke sini kok. Itu. Kalau dilihat, enggak orang. Hinkan orang. Emang lihat orangnya enggak? Ya. Lihat. Ya. Ya. Ada ramai. Ya disini pesan. Ada ayam. Mobil ayam ya. Boleh. Mobil ayam apa? selamat menikmati